Ipan-ipan besar lah, Alhamdulillah udah tercapai sampai situ Dan berkesannya lagi bisa main juga di salah satu televisi Ya di Global TV Kayak Piki Prasetyo kan bandnya Kudeta tuh Dia ketagihan main lagi-main lagi Dan sampai dia bikin mempercayain buat si MBE Untuk bikin acara Gladiator Show-nya di Bogor sih Halo, gue Robi, gue Apokalisma di Bilal Ketanemi, MBE Gue sekarang profesi sebagai mahasiswa Tapi udah lulus, Alhamdulillah Walaupun telat, karena kesibukan band Jadi kuliah, kuliah kepontok sama nge-band Kuliah ngeganggu nge-band, gue fokus nge-band Tapi udah beres, dan band Alhamdulillah lagi progres album Semoga bulan sekarang atau bulan depan Tahun sekarang yang penting, Mak, bakal keluar Ya di Bilal Pengusaha, ya pengusaha kecil-kecilan Pengusahaannya sih dari brand itu, dari baju saya sendiri, Tafesura Terus bikin, ya bikin I.O.I.O. Dulu emang terjun di I.O sih jatohnya Makanya bikin MBE Geeks Oke, berikutnya ambil Oh, awamuanya MBE Geeks tuh, pertama anniversary si MBE 2013, anniversary sekali launching Itu mah jatohnya memperkenalkan si MBE-nya sih Terus, 2017, DJ Cloud Store, anniversary lagi pake nama MBE juga Yang penting, Mak, naikin si BN-nya sih Intinya ke MBE itu apa Jadikan My Bilal Petenemi pada singkatan pada yang lainnya juga itu Terus, gerak lagi tuh pas pandemi Inisiatifnya sampai sekarang, abril masih jalan Belum gede sih, masih merintis kecil termasuk Nah, tapi kan lagi momennya Mungkin I.O.I.O gak ada Dan MBE muncul di saat momen pandemi ini Jadi, gak ada event jalan Di Bogor tuh MBE doang jalan Terus, ada beberapa I.O juga Tapi, gimana caranya gue publikasi Atau saya sendiri publikasi ke teman-teman Nah, teman-teman kan ada media partner Gimana caranya biar nyebar luas Biar orang-orang pada tau Wah, ini kok masih bisa ada event lagi pandemi gini-gini Walaupun kecil-kecilan Bintang tamu gak ada Walaupun lokal-lokal main Walaupun teman-teman gue sendiri dari luar kota main ke Bogor Yang penting, Mak, mereka bisa silaturahmi dan main di Bogor Intinya sih ke situ Dan intinya sih Nangkat si Bogornya Gitu Alhamdulillah sih untuk band-band pengisi Responnya bagus Pada bagus Malah ada yang udah tiga kali pengen main lagi Malah udah hampir ada yang empat kali main kesini Kayak Piki Prasetyo kan band-nya Kudeta tuh Dia ketagihan main lagi-main lagi Dan sampai dia mempercayai buat si MBE Untuk bikin acara gladiator show-nya di Bogor sih Pas pademi juga Tapi penontonnya lumayan juga sih Walaupun terbatas karena lagi pademi Dan perizinah MBE Geeks tuh kadang peripatan Pantong pribadi Kantong pribadi mah dari awal-awal sampai ke berapa ya Itu masih kantong pribadi jadi ngandelinnya Dari yang support teman-teman Ada yang 100 Ada yang 200 Ada yang support pakaian doang Nah gimana caranya Si pakaian itu bisa muter jadi uang Jadi biar buat nambah-nambah bayar alat Sewa venue Dan Gantiin ongkos teman-teman Terus tuh Apalagi ya Banyak sih Dan ada sponsor kemungkinan dari Bulan kapan ya Eh tahun kapan ya Udah mulai pada masuk tuh Dari si Supermusik Terus DC-DC juga ada Terus tuh Kemarin baru kemarin Aroma Tapi kebanyakannya sih Dari brand-brand Kayak sekarang dari Amos sekarang lagi jalan nih Ambe Amos Studio tuh Dari brand Depok Dia lagi kerjasama sama MBE Jadi dia bikin terus Ipan jadi collab MBEX Amos Studio Sekarang juga lagi jalan Mulai kerjasamanya Terus Kemarin-kemarin sama Poseidon Collabnya Karena Poseidon tuh kan Apa ngekontraknya Si MyBlob Enemy-nya Band-nya Jadi kita saling up juga Si Poseidon Naik Kita naik Jadi bareng Poseidon XMBE Jadi kita saling naikin Kalau MBE tuh sih Lebih yang support Yang support ke MBE tuh Malah di supportnya Lebih edana gitu Lebih di up gitu Walaupun event beres Gue tetep promoin Produk-produk mereka Gimana caranya Biar orang-orang juga Tahu dan pada beli Kita mempatiin Sosial media sih Lebih saling Naikin sih Intinya gitu Musisi Bogonya juga Alhamdulillah Jadi terwadahi Walaupun ada band-band baru Yang belum ke-expose Bisa saling itu Saling DM Di Instagram promo Polo-poloan juga Jadi Enggak Ngebatasin genre sih Jadi mau Punk Melodik Metal Semua masuk sih Alhamdulillah itu Dari beberapa Event tuh hampir Hampir nyampe Seribu band mungkin ya Ngedm ya Alhamdulillah itu seribu band Dari Bogornya Dari luar kotanya Banyak deh Itu juga di rolling Ada yang main lagi Terus ada yang tour Kebanyakan sih sekarang Band-band tour Pada ngedm Bantuin Untuk main di Bogor Alhamdulillah Ya kita saling itu aja Responnya baik di Bogor Kita welcome mereka Kejamu Dengan membawa nama Bogor Ke kota mereka Oh di Bogor Enak gini-gini Kan buat Bogor juga Respon Bogor Band teman-teman Bogor juga Alhamdulillah Jadi Terwadahi sih Intinya Karena pademi Jadwal apa Panggung gak ada Walaupun Waktu pademi Panggungan juga gak ada Tapi Ya berkesan sih Ambilnya teman-teman gitu Jadi Gue pas pademi tuh Ijin emang Susah banget ya Lagi pademi Tapi gue tetep berontak Gimana caranya Anak-anak bisa Bisa hadir Bisa manggung Walaupun tempatnya Itu lagi Itu lagi Banyak yang komen Soalnya tempat yang lain Belum Belum pada bisa Dan sekarang Gue nyoba Mulai dari kemarin Main kan biasa Tempat fireway Terus nyoba lagi Ke kedai jamano Terus Nyoba lagi Ke pipo mall Kita nyoba di Mall Terus Sekarang Pindah kemana lagi Pindah ke Baru-baru sekarang Ke hotel Regen Kedaton Terus Kemana lagi Banyak sih Pantau aja Di media Berarti kendalanya Selama ini Hanya sebatas Perizinan aja Yang lainnya Aman gitu ya Perizinan sama uang sih Duit-duitnya perlu Memang Kan alat juga lumayan Sewa-alat Sewa tempat Terus belum Jamuannya Lumayan juga Tapi ya Karena hobi Gue suka Silaturami Ya mungkin Misalkan ada Menis-menis Mungkin tahun depannya Digantinya Mungkin gitu Yang pertama Gue berusaha terus Untuk Ngibarin satu Ngibarin si Bogornya Ya band gue pasti Gue harus promo Terus band gue Gimana caranya Walaupun Band gue jarang manggung Tapi gue expose terus Biar nama si MB itu Terus berkibar Bos Japati Berkesan banget Bisa ajak temen-temen gue Yang udah Gue internasional Main di Bogor Contohnya RTVP udah 2 kali main Berarti RTVP Ya kan Pas padam itu Dia launching Single-nya juga Alhamdulillah Bisa manggil mereka Di saat Lagi gini Dari dulu Emang udah sempat Inisiatif buat Launching si MB Tadinya buat Narik si RTVP Karena kan Satu Jantre juga Satu tahun Eh Satu angkatan lah Jantannya Tapi ya RTF Emang diakui Makanya gue Selalu Tama RTVP Dia perjuangannya Edan lah Sama lah Anak band Pasti berjuang Untuk suatu Mencapai prestasi Dan RTVP tuh Pas 2009 Dapat penghargaan Amiwon Untuk kategori Album terbaik Dan Alhamdulillah Pas Dapat penghargaan Dia bisa mampir di Bogor Untuk Event offline Nah suatu Kebanggaan banget Itu kan Jantrenya Dia juga Udah go Asia lah Udah masuk Internasional lah Udah main Diluar Indonesia Makanya gue salut Itu berkesan sih Jadi sampai sekarang Udah bisa akrab banget Udah kayak keluarga lah Jadi gak ada Dulu kan Masih say hello Di Event ketemu Gini-gini Sekarang udah Nge-clock Kayak Saudara lah Dan gitu Dan masih banyak lagi sih Teman-teman yang Event-event yang Berkesan tuh Kayak Gue bisa kenal Sama ini Sama itu Yang penting masih Semua berkesan Event Gue Dapat teman-teman baru Saling follow-follow Di media Dari Di media Udah follow-followan Cuma chat di media Langsung ketemu Event gitu Di MBEGIS Di Bogor Berkesan semua sih Alhamdulillah Event-event Event Dibilang capek sih Lumayan ya Capek emang capek Pikiran Tenaga MBEGIS Gue sendiri Sebenernya Gue yang jalan sendiri Tapi dibalik itu Ada tim-tim juga Untuk yang MC Terus yang jaga tiket Ada sih yang ngebantu Ngebantu Tapi intinya sih Yang Yang jalan Gue Tapi Karena gue jalan sendiri Karena masih ke takar lah Untuk di suatu tempat yang kecil KP itu Masih ke takar gue sendiri Kecuali mungkin sudah event besar Nah Ntar Si MB juga Pengen bikin MBEPS nya Gitu Beres padam itu Tadinya Kemarin juga udah bikin MBEPS Tapi masih di tempat yang sama Tapi antusiasi yang bagus juga Jadi Bing-bangnya MBEG Carinya gitu Dimana caranya kan masih berkibar terus MB Nah Pantau aja terus di media MBE bakal launching Nah itu namanya temanya MBEPS Oh udah Ya Kekeh Dah karena Gue tuh orangnya Suka ngobrol Suka silaturami Jadi Jadi pengen ketemu teman-teman baru Jadi nambah-nambah saudara Misalkan dari luar kota lah Minimal Perwakilan satu Untuk manggung di Bogor kan Enak Itu maksudnya Biar Suatu saat gue Misalkan tur ke kota-kota Jadi Ada teman-teman banyak juga Terus Terus tuh Yang gue bikin kapok tuh ya Gue hobi juga sih Satu Gue sering Ya Dengerin musik Nonton musik Nonton teman-teman Manggung Seneng Terus ketemu teman-teman Silaturami Dipen Seneng juga Jadi itulah Yang pertama Gue sehat Semangat terus Uang ada Udah itu Dalam Baingan Awal mulanya sih Bukan trapesornya dulu 2015 15-16 itu awakening Awakening cloud Searching-searching Waduh Gue desain udah banyak Terus tuh Dilihat di media sosial Ternyata udah Udah dipake nama brand itu Sama brand Surabaya apa Jogja gitu Nah disitu gue mulai Sebenernya Males lagi bikin floatingan Desain udah banyak Oh Buat udah keluar banyak Ya Inisiatif sendiri sih Karena trapesor gue liat Liatnya dari Pastnya si MBE tuh Bang bikin floatingan tuh Gini-gini Jadi banyak yang DM juga Terus Yaudah gue jalan lagi aja Kali brand Lagi padami kan emang Gue jiwanya di jualan Jualan brand Jualan baju lah Makanya setiap Event-event floatingan Gue suka Kadang suka jaga Boot Suka jaga boot Sambil jualan Merchandise Merchandise MBE nya dulu Pertama Terus Nah disini-disini Gue jualan si Trapesura juga Trapesura Alhamdulillah Bentuknya tuh 2000 2019 14 Pokoknya tahun segitu Dan sampai sekarang Alhamdulillah Artikelnya udah Udah Banyak Trapesura itu Artinya Dalam bahasa Meksiko Kenakalan Kenakalan remaja Tadinya tuh Kalau gak salah tuh Trapesura slavery Slaverynya tuh Kenakalan apa ya Pokoknya intinya Masih Gue liat banyak Kenakalan-kenakalan Aneh lah gitu Untuk di tahun-tahun itu Intinya sih Baju itu Bukan baju kenakalan Buahnya aja Gak nakal Nakal aja Palingan Ya Sewajarinya lah Mental syariah lah Ya balik lagi sih Ke Satu Yang support Si MBE Jadi feedbacknya Jadi feedbacknya ya Dari masa si MBE Bisa Terus Misalkan Misalkan Baju MBE belum ada yang baru nih Gue lemparin ke trapesuranya Dan Alhamdulillah Antusiasi bagus juga Karena Misalkan Mengidolain orang Kalau brand Dan gue pun Langsung ketemuan Nama mereka COD langsung Jadi Ada Gimana ya Antusiasi Masing-masing sih Beda lah Pengen ketemu Langsung gini-gini Dan gue Mempertahannya karena Si trapesura Konsepnya ya Lumayan Lumayan Ngikut di kekinian banget Gitu kan Jadi Dari Antusiasi teman-teman tuh Ambil lah Terus Makanya si trapesura Pertahan sampai sekarang Awal mulai MBE terbentuk 2009 12 Februari Jaman-jamannya SMP Jadi jaman-jamannya pensi 2009 2009 Jaman-jamannya udah bubar ya Dengar-dengar ya Belum 2009 Ikutan pensi-pensi sekolah Terus Ikutan Kolektif juga sih Jaman-jaman tuh Regis lah Masih butuh promo Kita Gue ungkapin aja Gue juga pengen Regis dulu Share tiket dulu Ya untuk main malam Share tiket lah Tambahan aja Edan aja Ini ya kayaknya jual-jual bungkus Ropo ya Agak lah Ya gitu sih palingan 2009 Terus sampai personel yang lasti udah gak ada Tinggal gue nyasa Berulang tahun kemarin 13 tahun 12 tahun ya 13 tahun kemarin lah Kalau gue punya anak udah SMP Sudah itu Apa lagi Sekarang Metalcore sih Lebih ke Metalcore Dulu kan ada Laga ngebeat Dengan ketukan drum yang ciri khas mungkin ya Pada masanya Sekarang lebih Mungkin album sekarang lebih press Kalau ke album sih Untuk Tahun ini lebih press Tunggu aja Karena Ya satu Gue ngidolain Salah satu band Dan ini karakternya gue banget Makanya gue nyoba Perlahan-perlahan Oh cocok banget Sama generasi MBE Dari gue teriak Dari vokal screamnya Oh gue banget Yaudah sampai sekarang Berlanjut Metalcore Album Ipi dulu Ipi 2013 Ipi itu 5 lagu Single Single dari 2009 Sampai 2014 Itu 3 3 single Ipi 5 8 Eh 8 berarti Terus Single lagi Single nya jauh lagi Dari 2014 Ke 2019 Jadi 4 single Jadi total lagu ada 10 ya Tambah album sekarang 10 Jadi 20 2 album Belki Mau 2 album Belki Masih jauh Masih jauh ya Tapi yang penting mas Si MBE nya bertahan Dan masih ada Sampai sekarang Hidup kan ya Bari lo balik Lika liku cerita Itu yang menarik Pengalaman paling berkesan sih Gue bisa main Bali Bisa jalan-jalan lah Tour ke Lampung Terus Main di event-event yang gue impiin Dari dulu Perlahan satu persatu Alhamdulillah dari Gue dulu pengen Gimana caranya bisa main di Jeklot Di Senayan Di Jakarta Fire Terus di Helfrin Event-event besar lah Alhamdulillah udah ter Tercapai Sampai situ Dan berkesannya lagi Bisa main juga Di salah satu Televisi Di Global TV Alhamdulillah Suatu prestasi banget Dan Banyak lagi sih Hal menarik Dari selama 13 tahun itu Dari perjalanan gue sama Si MyBlobInemy Dan Pahitnya mungkin ya Berantem-berantem Udah wajar ya di band Karena Lima kepala Disatuin tuh emang susah Ada yang karakternya Ini ada yang keras Ini Oke lah Sampai MBE juga Sempat bubar Tinggal pada cabut Satu-satu tinggal Yang penting Gue tetap bertahan Gimana cara bertahani Gimana caranya Jadwal MBE Waktu itu masih padat-padatnya Walaupun lah Dibilang budgetnya Budget Bisa etik Yang penting Kemacarana Si MBE mau terus Jadwal MBE Yang penting Jadi omong batur Yang penting Masih MBE Terus Kibarin sayap Dari dulu Jadi Setiap Bulan tuh Harus ada panggungan Gimana caranya Gue mikir Gimana caranya Misalnya ada event ini Gue DM Eh gue Japri Gini-gini Dan udah Si MBE terus Sampai terakhir Dari pas Tur Bali Udah dari Situ Udah gak mau lagi Sengaja Udah gak ada Bersoneer Sekarang mungkin Ya surprise lah Pantau aja Di medianya Sekarang udah Enak banget Pergerakan musisi underground Nah udah bisa Maksudnya kayak dulu kan Buat komunikasi Keluar negeri Agak susah Sekarang banyak Orang-orang yang ngeling Dari misalkan Dari band-band luar Yang motor ke Indonesia Mereka bisa bawa Dan mereka pun Misalkan mau ke luar negeri Dibawa lagi sama band itu Yang belinya emang ngeling sih Artinya gitu Memang ngeling Bisa Apa namanya Bisa tukar-tukaran event sih Jatuhnya gue dulu Tukar-tukaran event Teman gue bisa main di Bogor Gue bisa main di sana Jadi tukar-tukaran event dulu Kesini-kesini set Ambil lah gitu Orang-orang ada I, O, I, O lain yang ngelirik Wah ini band ini Makanya Dari situ Link itu penting Terus Lerasi penting Link itu penting link juga Banyak sih band yang lagi maju Lagi berkembang Mungkin ada yang gak ke-expose Mungkin ada yang bergerak Kalau dibilang materi-materi Bogor bagus banget Band-bandnya Dan juga keren-keren Mungkin ada yang band keren Promonya kurang Ada yang band biasa aja Promonya kenceng Dan sebaliknya mungkin Tapi Ben Bogor keren Pada bagus Wajib sebenarnya Ben Bogor tuh Tur-tur ke luar kota tuh wajib Jadi Bahwa Ben Bogor itu keren Dan Dan Ben Bogor itu gitu Malah orang luar dia Ada yang bilang Ben Bogor ya Gio-gio-gio Pertahan tuh Terus berkibar terus Ke luar kota Berkibar lagi Mungkin salah satunya Bisa juga Uang juga ya Gue juga dulu Terambat oleh Emang harus ada duit Komacaranya Dapat duit itu gimana Apakah uang kas Apakah gini Suatu kendala Untuk tur Apalagi kan harus ada uang Emang Nyetrit Enak Tapi ya Emang ada resikonya juga Gimana cara juga Kita Berkomunikasi dengan baik Kayak Brand-brand clothing Sponsor-sponsor gede Gimana caranya kita Biar akrab sama mereka juga Jadi Misalkan suatu saat Yang pentingnya kita Royal dulu ke mereka Walaupun kita dikecewain Pernah Dicewain Dicewain sama brand A Yang penting lah Kita udah Feedback ke dia bagus Dia ke kita Nya gimana Terserah itu Ya mungkin rezekinya Belum disitu Apalagi ya Banyak sih Udah itu aja deh Sebenernya emang Iya ya Kalau nanggung tuh Sebenernya gitu Mungkin Tapi gimana caranya Kita buktiin ke mereka Yang suka ngomongin Bahwa Dari musik pun bisa Kita gak usah Tampak kerja Makanya dari musik tuh Banyak gitu Mulai dari Clothingan Nah turun terjun ke Jualan Produk Apakah kita mempromoin Produk Kayak brand ambasador Dari situ aja udah keliatan Kita cuma Promoin di media sosial Dapat luar Gak usah kerja Ya itulah ntar Kalau udah Sukses Sudah maju Pasti terbuka semuanya Pilihan hidup tuh Pilihan Oke B Apa alasan Anda Masih bertahan di MBE Kenapa B Kenapa masih bertahan di MBE Ya gue emang Berjuang parah Berjuang dari no Sampai gue banyak cerita lah Kalau dibikin film Mungkin bisa menarik Apa gimana Perjalanan Jadi perjalanan Wah dari B Gue mati-matian lah Buat band Emang gue dulu Pengen punya band Gimana caranya gue Dikenal Gue mikirin Biar dikenal Minimal dikenal Sampai sekarang lah Alhamdulillah gitu Makanya gue bertahan di band tuh Ya karena itu Satu Nambah Nambah Temen banyak Terus Nambah Pengalaman Pribadi Terus Nambah Nambah jalan-jalan juga Dari band sih Rata-rata Jalan-jalan Nisana kemari Itu jadi tau Nisana kesini tuh Dari band juga Ya perjuangan sih Makanya gue tetap bertahan di band Selaturami tetap jalan Komunikasi tetap jalan Ya Karena hobi Dan suka sih Makanya gue bertahan Sampai sekarang Dan perjuangannya Dan Makanya untuk band-band Yang baru Apa band-band Itu tetap semangat lah Mungkin Ya Di tahun depan Kalian bakal jadi apa Gak tau Makanya kalau gue Support terus Buat temen-temen Yang band-band baru lah Gak tau juga ntar Suatu saat Kalian bakal di atas Perjuangannya tuh Jadeng dal Buat band-band baru Masih Semangat terus Pokoknya tetap Karya harus terus Satu Lu karya lu bagus Gimana caranya Untuk mempromosikan Ke media-media partner Biar karya lu nyebar Gimana caranya Sekarang kan media udah canggih banget Biar saling up lah Medianya di up Jadi lagu lu nyebar lah Walaupun lagu lu satu Tapi gimana caranya Bisa nyebar ke seluruh Indonesia Sekarang kan udah canggih banget Itu media Jadi deketin lah Untuk temen-temen media partner Untuk Ya intinya sih Semangat terus ngeband Jangan malu Jangan gengsi Nanya ke temen-temen Yang udah ini Pasti temen-temen juga Ngebantu sih Barang-barang minimal lah Kalian punya karya Sebariin ke temen-temen dulu Nanti juga di share Biar orang-orang tau Misalkan lagunya enak Pasti ngejar Yang pentingnya produktif Kompak Semangat terus Edan lu Semangat terus Semangat terus Pokoknya band-band baru mah dah Perjalanan emang edan sih Baru-baru mah Tapi Gak usah gengsi Gak usah itu Nanya-nanya aja ke temen-temen Misalkan ada temennya Yang Udah apa ya Udah pengalaman Nanya-nanya aja Sharing-sharing sih Intinya itu Biar tau juga Perjalanan mereka dulu gimana Jadi biar Motivasi Biar band-band baru Kayak kalian tuh Biar Semangat lah Perjuangan-perjuangan band gede pun Yang Sekarang udah masuk TV internasionalnya tuh Perjuangannya edan Makanya tetap semangat Promain pengen Di apa Spotify Terus Kalau dulu mah di Repubnation MyFace Fureful Kalau sekarang mah lebih ke Spotify sih Semantok aja Di Waptrick Waptrick download aja Manya disitu sekarang Di Youtube juga Di Youtube Udah Udah gitu aja Oke sih Tutup 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 Terima kasih Robby Terima kasih Saya Robby dari MyBelobInemy Atur Nuhun Terima kasih telah menonton